Berbagai kendala muncul ketika para ASN harus melakukan pemutakhiran data mandiri atau PMD di MySAPK BKN Kendala yang muncul mulai dari koneksi internet, kemudian kondisi server yang bisa jadi kurang stabil dan juga sampai dengan kendala yang dialami oleh masing-masing ASN secara pribadi terkait dengan kesiapan dokumen yang harus diunggah Nah, bagaimana solusi ketika dokumen yang harus diunggah itu ternyata belum kita temukan Dokumennya tidak ada atau dokumennya sudah hilang Tutorial kali ini akan membahas bagaimana solusi ketika dokumen yang dibutuhkan untuk diunggah di web MySAPK BKN itu tidak ada atau hilang Simak tutorial kali ini sampai selesai Salah satu kendala yang dihadapi ketika melakukan pemutakhiran data mandiri atau PMD di MySAPK BKN adalah ketika kita harus melakukan unggah atau upload dokumen sedangkan dokumen yang diminta belum kita temukan atau tidak ada di kantor maupun rumah kita Lantas, bagaimana solusi ketika kita harus mengupload dokumen, kita harus melakukan scan dokumen tersebut sedangkan dokumen tidak kita temukan atau belum kita dapatkan ada di rumah maupun kantor kita Ternyata BKN sudah memberikan solusi bagi kita ketika menghadapi kendala tidak menemukan dokumen yang dibutuhkan Nah, bagaimana solusinya? Silahkan simak tutorial ini sampai selesai Informasi terbaru dari BKN akan selalu bisa kita dapatkan melalui website resmi BKN yaitu bkn.go.id Kita juga bisa mendapatkan update info terkini dari Badan kepegawaian negara atau BKN melalui akun sosial media Salah satu akun sosial media yang sering digunakan untuk memberikan informasi update terbaru info kepegawaian adalah Instagram Melalui akun at-bkn.go.id BKN memberikan informasi kepada kita info-info penting yang seharusnya diketahui oleh para ASN di Indonesia ini Nah, termasuk ketika kita mengalami kesulitan Ketika kita mengalami kesulitan mengenai dokumen-dokumen yang tidak kita temukan Ternyata BKN sudah memberikan informasi yang sudah dipublikasikan kepada kita beberapa waktu yang lalu Di sini sudah disampaikan mengenai dokumen pengganti terkait dengan usul PDM Jadi, terkait dengan usulan pemutakhiran data mandiri Ini sudah ada solusi dari BKN apabila dokumen unggah yang dibutuhkan itu ternyata tidak ada ataupun hilang Sudah ada solusi yang bisa kita lakukan untuk menggantikan dokumen yang tidak atau belum kita temukan Selain melalui Instagram, BKN juga sudah memberikan informasi yang sama melalui akun sosial media yang lain Yaitu melalui Twitter di akun BKN Go ID Jadi, penamaan akunnya sama persis dengan yang di Instagram tadi Sama-sama menggunakan at bkn.go id Di sini kita nanti bisa mendapatkan informasi mengenai dokumen pengganti terkait dengan usul PDM Dokumen apa yang bisa menggantikan dokumen asli yang saat ini belum kita temukan Nah, apabila kita klik informasi di Twitter ini Maka kita akan bisa melihat dengan lebih jelas dokumen-dokumen pengganti yang dimaksud Dan apabila kita ingin melihat gambar ini lebih jelas Caranya sangat mudah Kita tinggal klik kanan Sekali lagi klik kanan pada gambar Kemudian kita pilih Open Image and New Tab Maka nantinya gambar itu akan tampil di tab yang baru seperti ditunjukkan pada layar Dan apabila kita ingin memperbesar tampilannya tinggal kita klik gambar tersebut Nah, kita akan mendapatkan informasi yang sangat jelas mengenai dokumen pengganti yang bisa kita gunakan di pemutakhiran data mandiri MySAPKBKN Sebagai contoh, di nomor 1 di sini disebutkan Apabila kita ingin melakukan update pangkat golongan Yang dibutuhkan ada SK kenaikan pangkat atau SKKP Namun apabila dokumen unggah yang diminta yaitu SKKP ini tidak ada Di sini disebutkan dokumen pengganti Jika tidak ada maka bisa digantikan dengan fotokopi yang dilegalisir oleh bagian SDM Mungkin dalam hal ini adalah bagian kepegawaian Dan jika dokumennya hilang, maka di sini penggantinya adalah surat keterangan dari Biro SDM ataupun kepegawaian atau BKD Saya rasa sangat jelas informasi yang disampaikan di sini Yang pertama misalkan SK kenaikan pangkat belum kita temukan atau tidak ada di rumah, tidak ada di kantor kita Maka bisa digantikan dengan fotokopi yang dilegalisir Biasanya fotokopi ini selalu ada, terpisah di dokumen kita, di arsip kita Cukup kemudian kita legalisir, ini nanti bisa digunakan sebagai dokumen pengganti Begitu juga misalkan ijazah belum kita temukan, maka bisa diganti dengan fotokopinya Tapi harus dilakukan legalisasi atau legalisir oleh universitas, sekolah yang relevan, yang berwenang Begitu seterusnya SK jabatan juga demikian, seperti SKKP dan dokumen-dokumen lain Bisa kita lihat langsung di info yang disampaikan oleh pihak BKN ini Karena ini akun official dari bkn.go.id, maka kita bisa mempercayai informasi ini akurat dan bisa kita gunakan Demikian solusi dokumen pengganti apabila dokumen asli yang kita butuhkan di mysapk.bkn belum kita temukan Semoga bermanfaat